Intro Selamat datang di Kejaksaan Negeri Jeneponto Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBBM Kejaksaan Negeri Jeneponto dilakukan penguatan dengan kinerja baik secara manual maupun melalui aplik tukan unit anti-gratifikasi dan whistleblowing system Untuk pemajuan Kejaksaan Negeri Jeneponto kami sudah disediakan ruangan oleh pemerintah daerah Malam ini untuk bidang pelayanan dari Jaksa Pengacara Negara Mudah-mudahan terkait dengan ruangan ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya Buat pemerintah Kejaksaan Negeri Jeneponto Sedikit juga, misalnya ada kepala dinas yang berkoordinasi dengan yang bermasalah di sini kemudian? Nah tentunya kalau untuk permasalahan terkait dengan OPD-OPD yang ada juga kemudian konto Mungkin kait pemasalahan kecepatan penyerapan anggaran Lalu sekali Pemasalahan lainnya Mungkin bisa para OPD atau bukan cuma OPD seluruh masyarakat Masyarakat Kabupaten Jeneponto bisa memperhatikan pelayanan ini Bisa datang ke sini ke ruangan Jaksa Pengacara Negara Di kantor Bupati Jeneponto setiap hari Selasa dan Kamis Jam 1 sampai jam 4 Makasih wawancara Kerjaan dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas Pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Menetapkan tim kerja dan agen perubahan sesuai dengan mekanisme yang ada Merupakan ruangan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto Kebetulan hari ini adalah salah satu jadwal kami Untuk melaksanakan pelayanan hukum, konsultasi hukum bagi pemerintah dan masyarakat Sebagai Kabupaten Jeneponto Pakai Jari ingin meninjau lokasi Kita lihat secara langsung apakah kegiatan pelayanan hukum ini berjalan dengan lancar, maksimal dan tanpa ada kendala Kemudian pada saat video tiba di sini bersama dengan Kak Sipitsus Menyaksikan banyak teman-teman, dekan-dekan dari luar yang datang melakukan konsultasi hukum Kemudian tadi juga sudah berdikusi langsung dengan Pak Kasubah Hukum Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Pak Alamsa Banyak hal-hal yang kita diskusikan, yang kita bicarakan terkait masalah aset Aset-aset hukum yang sudah diketahui keadaannya atau yang tidak jelas sertifikatnya, sukat-suratnya Mungkin ada beberapa regulasi yang diperbuk dan lain-lain sebagainya Namun dari pihak Kesubah Hukum sendiri menyampaikan bahwa Hasil diskusi kita apabila tidak dilanjutkan oleh penduduk Inan karena percuma Jadi beliau berharap Kesubah Hukum ini berharap agar Pak Kajari ketika nanti bertemu dengan pimpinan Dalam hal ini Pak Bupati atau Pak Sekta atau unsur-unsur pimpinan daerah, perkepintah Dapat menyampaikan terkait hal-hal yang kita diskusikan tadi Supaya bisa langsung di aplikasikan Nah, jadi gunanya ruang bijaksa perwincangan negara ini Ya, itu untuk menerima Menerima aspirasi, menerima konsultasi dari masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau kelainan hukum Makasih wawancara itu Terima kasih Kami bidang pembinaan Kami bidang intelijen Kami dari seksi tindak pidana umum Kami seksi tindak pidana khusus Kami dari seksi perdata dan tetap usaha negara Kami dari seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kami petugas PTSP Berkomitmen Meraih predikat Wilayah di lokasi Bersih dan melayani Kejari Jeneponto Yakin bisa Kejaksaan Negeri Jeneponto Pada tahun 2020 Telah memperoleh Meraih BDK Pada tahun 2020 Misalnya Kemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Bersama semua masyarakat Kabupaten Jeneponto Mendukung Kejaan Kabupaten Jeneponto Untuk dapat meraih BDKM pada tahun 2021 ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!